Selamat pagi dan selamat hari sobat buat kita semua Tajuk cerita mission kanak-kanak kita pada sobat ini ialah Budak lelaki bernama ayah ataupun daddy Mengenai Albert Elijah May yang berumur 44 tahun Bapak menyuruh Albert Elijah May yang berumur 8 tahun Untuk membawa sepiring nasi ke semak di desa Sien di Liberia Ayah pergi Katanya Mari kita pergi dan menyembah nenek moyang kita Anakku marilah kita pergi Jawab anak lelaki itu sambil mengangkat sepinggan nasi yang ditaburi dengan minyak sawit merah Juga di pinggan itu ada telur dan kacang kolah Di belukar Bapak berlutut dan mengambil pinggan itu dari Albert Sambil memegang pinggan itu dengan kedua-dua tangan Bapak memanggil ayahnya, datuknya dan anak saudara yang mati Saya sudah bersedia untuk menanam padi di ladang saya Katanya Saya mau ladang itu mengeluarkan hasil yang banyak Sebagai nenek moyang saya, saya meninggalkan makanan di atas tanah ini untuk kamu Jika kamu merestui hasrat saya untuk tanaman padi yang baik Biarlah pinggan ini kosong Jika saya kembali untuk mengambilnya Keesokan harinya, Bapak memanggil Albert Ayah, pergi ke belukan untuk melihat bagaimana nenek moyang kita merespon Katanya Anakku, mari kita pergi Kata Albert Pinggan itu kosong Tiada nasi, telur, atau kacang kolah Apa yang berlaku anakku? Albert bertanya Bapak Ayah, itulah tanya bahwa nenek moyang kita merestui kita berladang tahun ini Katanya Apabila Bapak menginginkan sesuatu Dia membawa Albert ke semak dengan setinggan nasi Apabila dia mengharapkan penuaian padi yang baik Mereka pergi ke semak belukan Apabila dia mahu istrinya mempunyai anak lelaki Mereka pergi ke belukan Apabila dia mahu hujan Dia pergi ke belukan Albert tertanya-tanya Sama ada nenek moyang yang sudah mati benar-benar makan makanan itu Tetapi Bapak melarangnya pergi ke belukan untuk melihat Ayah, kamu tidak boleh pergi ke belukan itu sendiri Katanya Kamu hanya boleh pergi bersamaku Baiklah anak Saya tidak akan pergi bersendirian Albert berjanji Anda mungkin tertanya-tanya Mengapa Bapak memanggil Albert ayah Dan Albert menamakan ayahnya sebagai anak Jawabannya mudah Seorang bomo memberitahu bapak bahwa ayahnya sendiri telah dijelmahan Atau dilahirkan semula dalam diri Albert selepas mati Jadi Bapak percaya bahwa Albert sebenarnya adalah ayahnya sendiri Semuanya berubah apabila Bapak menghandar Albert ke sekolah Seven Day Adventist di kampung itu Pada hari pertama Pada hari pertama Kanak-kanak terkejut mendengar Bapak memanggil Albert ayah Berapakah umur kamu seorang budak lelaki bertanya kepada Albert Albert cuma menerangkan Dia memanggil saya ayah karena kami percaya ayahnya dijelmalkan semula dalam diri saya Katanya Kanak-kanak lain keliru dan tidak yakin Mereka telah mempelajari Alkitab di sekolah Dan mereka yakin bahwa orang mati tidak boleh dijelmalkan semula Albert juga keliru bahwa anak-anak itu tidak memahami dia Dia meminta seorang guru untuk menerangkan Alkitab Guru membuka Alkitab dalam ayat 14 ayat 12 dan membaca Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi Sampai langit hilang lenyap mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya Albert percaya pada kali pertama bahwa dia bukan Bapak ayahnya Di rumah dia memberitahu Bapak tentang perbualan dengan guru Bapak tidak dapat membaca jadi Albert membaca kepadanya dari Alkitab Bapak menjadi sangat sedih Dia sedar bahwa Albert bercakap benar Sejak hari itu dia tidak pernah memanggil Albert ayah lagi Albert berhenti memanggil Bapaknya anakku Bapak dan Albert juga berhenti membawa sepinggan nasi ke belukar istimewa Mereka tidak lagi perlu menyembah nenek moyang mereka Mereka bertekad untuk menyembah hanya Bapak mereka di syarga Sebahagian daripada persembahan sebat ke-13 pada kuartal ini Akan membantu membina sebuah sekolah di Bushanan di Liberia Untuk menggantikan sekolah yang musnah dalam perang saudara Liberia Pada tahun 1990-an Bushanan terletak berhampiran dengan kampung halaman Albert Sekian saja laporan kita mission kita pada sebat ini Tuhan memberkati Terima kasih